Berikut ini cara mematikan data WhatsApp di HP Infinix ataupun Tekno. Jadi Infinix dan Tekno itu pengaturannya sama saja, cuman perbedaannya itu pada ikon pengaturan dan beberapa nama aplikasi di modip dengan nama tersendiri. Untuk kalian pengguna Infinix dan Tekno, berikut ini cara mematikan data aplikasi tertentu. Bisa kalian praktekkan di semua aplikasi, entah itu WhatsApp, Messenger, kemudian lain-lain. Untuk itu, kita langsung saja. Biasanya caranya cukup simple, kalian bisa tekan lama pada WhatsAppnya. Kemudian pilih ikon E yang di lingkar ini, atau detail aplikasi. Kemudian kalian lihat ada data seluler dan Wi-Fi. Nah, di sini ada yang namanya aktifkan penggunaan data seluler di latar belakang. Nah, yang ini kalian matikan. Jadi selagi aplikasi WhatsApp tidak kalian buka, semua chatting tidak akan bisa masuk. Jadi, status WhatsApp kita itu offline. Tapi ini hanya berlaku untuk data seluler. Nah, bagaimana kalau kalian yang menggunakan Wi-Fi, dan bagi kalian yang menggunakan Tekno Persigo, atau software-nya Persigo, itu harus pakai yang ini, paksa berhenti. Apabila aplikasi dipilih paksa berhenti ini, dia tidak aktif. Otomatis chatting itu tidak akan masuk. Jadi, seperti itu. Ini bisa juga kalian gunakan pada saat kalian main game dan lain-lain. Nah, ini kan masih dalam status paksa berhenti bawa nabu-nabu. Berarti aplikasi WhatsAppnya tidak aktif. Nanti untuk kalian yang ingin mengembalikan lagi, silakan dibuka saja aplikasi WhatsAppnya, dan setting kembali bagian ini, di data seluler. Nah, kalian aktifkan seperti ini. Jadi, seperti itu. Kalau kalian ingin coba, silakan. Setelah kalian batasi data latar belakangnya, kalian coba minta teman kirim pesan apakah masuk atau tidak. Atau pakai paksa berhenti. Kalau kalian pakai Wi-Fi. Jadi, ketika ingin mengaktifkan kembali, dibuka ulang. Itu saja. Silakan kalian coba pada aplikasi yang lain, yang ingin kalian matikan data latar belakangnya. Semoga bermanfaat.